Pada Volvo FM370 ini terjadi masalah engine low power RPM dari engine hanya sampai 1200 RPM Speedometer tidak bergerak sama sekali padahal kendaraan sedang berjalan atau sedang dioperasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bigi Ferry Pada Volvo FM370 ini terjadi masalah yaitu engine low power Bisa kita lihat saat pedal gas diinjak sampai full atau mentok Di sini RPM dari engine hanya sampai 1200 RPM Kemudian speedometer tidak bergerak sama sekali padahal kendaraan sedang berjalan atau sedang dioperasikan Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan masalah engine low power jika terdapat gejala seperti ini Pertama-tama kita lakukan pemeriksaan pada menu diagnostik Apakah ada kode kesalahan yang ditampilkan? Pada menu diagnostik engine system dan vehicle system Tidak terdapat kode kesalahan yang bisa menyebabkan engine low power Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada analog gig yang ada pada instrumen panel ini Apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak Setelah dilakukan pemeriksaan seperti ini Hasilnya analog gig dari instrumen panel ini masih bagus Jika kita mempunyai full footage tool atau VGATS PRO Kita bisa melakukan pemeriksaan kode kesalahan menggunakan full footage tool tersebut Selanjutnya kita login dulu pada full footage tool Kemudian pilih menu test Selanjutnya pilih service and maintenance Kemudian pilih error code Kemudian klik start Setelah tampilan seperti ini Kemudian klik start lagi Nah disini ditampilkan semua kode kesalahan yang aktif maupun yang inaktif Disini dijelaskan terdapat kode kesalahan MID144 PID84 FMI2 PID84 menjelaskan tentang road speed Kemudian FMI2 menjelaskan tentang data eratik atau intermittent Selanjutnya ada MID144 Meskipun disini statusnya inaktif Tetapi bisa kita lakukan pemeriksaan jalur kabel maupun komponen dari road speed Berikut ini adalah jalur dan komponen dari road speed Jadi disini ada instrumen panel VQ Tacho graph Dan speed sensor Atau vehicle speed sensor Jadi untuk instrumen panel Kita tadi sudah melakukan pemeriksaan Dan hasilnya masih aman atau masih normal Kemudian pada VQ Terdapat kode kesalahan yang sudah saya jelaskan tadi Yaitu MID144 PID84 FMI2 Dan FMI14 Selanjutnya ada tacho graph Dan vehicle speed sensor Disini saya akan melakukan pemeriksaan dulu pada tacho graph Untuk kendaraan Volvo FM370 ini Tacho graph masih menyala Artinya tidak ada masalah pada tacho graph Jadi jika tacho graph ini mati Maka bisa menyebabkan engine dari kendaraan ini mengalami low power Berikut ini adalah letak dari vehicle speed sensor Pertama kita lepas dulu soket kabel dari vehicle speed sensor tersebut Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada kabel dari vehicle speed sensor ini Yang menuju ke bagian depan dari kabin Yang ada di sebelah kanan Jadi pada kabel dari vehicle speed sensor ini Terdapat 4 kabel Ada warna biru, hitam, putih, dan coklat Selanjutnya kita lepas soket kabel yang ada di bagian depan dari kabin Nah disini untuk soket kabelnya berwarna kuning seperti ini Disini terdapat 4 kabel Sama seperti yang ada di vehicle speed sensor tadi Jadi kita akan melakukan pemeriksaan pada kabel ini Dengan menggunakan tegangan dari baterai sebesar 24V Untuk memastikan kabel ini masih bagus atau tidak Jadi untuk kabel yang warna putih ini Pada bagian ujungnya kita hubungkan pada terminal positif dari baterai Kemudian pada bagian ujung satunya ini Kita masukkan pada lubang dari soket kabel ini secara bergantian Kemudian pada bagian depan Kita menggunakan multitester untuk pemeriksaan ini Hasil pemeriksaan sebesar 25V pada kabel yang warna hitam Artinya kabel tersebut masih bagus Selanjutnya pemeriksaan pada kabel yang warna putih Disini hasilnya sebesar 25V Artinya kabel yang warna putih ini masih bagus Selanjutnya pemeriksaan dilakukan pada kabel yang warna coklat Disini hasilnya sebesar 25V Artinya kabel tersebut masih bagus Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan pada kabel yang warna biru Dan hasilnya sebesar 25V Kabel dari vehicle speed sensor yang menuju ke bagian depan dari kabin Masih aman dan tidak ada yang putus Jadi kenapa pemeriksaan ini saya menggunakan tegangan dari baterai Karena jika ada kabel yang mau putus Atau bagian tembaganya sudah berkurang Maka hasilnya tegangan tersebut tidak sesuai dengan tegangan baterai Selanjutnya kita lepas vehicle speed sensor Saat vehicle speed sensor kita lepas Ternyata tidak terpasang washer pada vehicle speed sensor Akibatnya vehicle speed sensor ini mengalami kerusakan seperti ini Karena terjadi gesekan antara vehicle speed sensor dengan output shaft dari transmisi Inilah kondisinya Yang menjadi penyebab engine low power pada Volvo FM370 Bisa dilihat Pada lubang dari vehicle speed sensor ini tidak terpasang washer Hal inilah yang menjadi penyebab kerusakan yang terjadi pada vehicle speed sensor ini Akibat dari kerusakan ini Vehicle speed sensor tidak bisa membaca putaran dari output shaft transmisi Sehingga tachograf tidak mendapat inputan dari vehicle speed sensor ini Beginilah kondisi vehicle speed sensor antara yang baru dengan yang sudah mengalami kerusakan Oke teman-teman Karena tidak adanya washer Maka kita ganti menggunakan O-ring seperti ini Agar antara vehicle speed sensor ini Tidak bergesekan langsung dengan output shaft dari transmisi Selanjutnya kita pasang vehicle speed sensor ini Kemudian kita pasang soket kabel pada vehicle speed sensor Kemudian kita pasang juga soket kabel yang ada di bagian depan dari kabin Kemudian kita pasang juga penutup dari soket kabel tersebut Setelah semuanya sudah selesai kita pasang Selanjutnya kita lakukan test drive pada Volvo FM370 ini Terima kasih telah menonton! Setelah kita pasang soket kabel tersebut Sebelumnya RPM engine bisa mencapai 2000 RPM Dan speedometer sudah bisa terbaca dengan akurat Jadi penyebab masalah engine low power pada Volvo FM370 adalah Kerusakan yang terjadi pada vehicle speed sensor Jadi teman-teman bisa melakukan pemeriksaan seperti ini Jika mengalami gejala seperti ini Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh